Mencanggah tapi santai, santai dong. Ada cerita lainnya kamu lebih bagi tadi. Ya, lebih tua aja sih. Orang tua kamu bagaimana sih sebenernya? Orang tua kamu tuh full support gak sih sama kegiatan kamu? Orang tua aku support. Kamu sekarang usia berapa kalau boleh tahu? Aku 28. So young. Wow. Sakit dong, sakit dong. Lucu tuh? Iya lucu tuh. Buat kamu lucu tuh. Ada kabar. Wadaw. Gue hampir ke jengang loh. Tante silahkan duduk Tante. Mama. Kebiasaan si Prilly nih. Ya halo Tante. Tadi tuh mama dikasih tahu tuh baru-baru sekarang. Dia kalau udah nyampe tempatnya aja baru ngasih tahu. Kemarin juga gitu. Diving-diving kemana-mana ke Alor kemana gak pernah ngasih tahu. Bilangnya kalau udah nyampe tempat baru dikasih tahu. Mama kan khawatir. Kamu gak pernah minta izin sama mama kamu? Aku tuh gak mau bikin mama khawatir man. Eh itu justru bikin mama khawatir. Itu bikin mama khawatir. Aku juga khawatir kalau kamu kenapa-napa. Sebenernya kalau aku lihat setelah aku ngobrol sama Prilly tuh. Prilly tuh jiwanya bebas sebenernya. Lepas. Dia tuh pengen explore. Ya tuh kayaknya butuh curhat juga sama temennya. Kamu punya temen? Aku punya. Aku punya sahabat yang selalu aku curhati di si hati aku. Ya. Kamu jangan cemburu dong. Aku udah siapin sahabat kamu supaya kamu bisa cerita lebih. Mas. Sahabatnya lebih tua. Kak Reza. Ya ampun Kak Makasih udah ngelangin waktu. Punto Aji. Ini siapa sih? Ini siapa? Reza kan? Reza dramernya Peter Pan yang dulu. Reza ada hadian ini. Reza apa kabar? Ya ampun Kak itu rambutnya kamu ngeblow berapa langit. Sampai datang begini ngeringkel gitu. Habis take ojek tadi aku. Oh suara aja. Oh suara Reza. Suara Reza. Jujur. Dengan suara kamu seperti ini. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Optimus Prime. Boleh Mas Reza duduk. Prilly duduk. Oh iya. Ini aku mau. Katanya Mas Reza itu tempat curhatnya Prilly. Ngapain Peter? The Voice. Oh The Voice. Baru tau. Dia baru tau kemarin. Mungkin Prilly bingung kenapa dia tiba-tiba balik badan terus The Voice. Jadi waktu syuting lapor pak. Gua sama Andika main gimmick tiba-tiba. Begini balik badan. Aku suka aku suka terus begini. Apa? Itu apa? Dia gak tau The Voice. Padahal dia penyanyi loh. Ya ampun gimana sih? Ya gak gimana gimana. Satu aja. Jadi begini. Acting acting. Ustadz Solmet saya kan. Reza. Pas Reza ceritain tentang Prilly dong. Dia tuh kayaknya susah banget dapet jodoh katanya. Bukan susah. Mungkin Prilly itu pengen cari seseorang yang... Kok kayak ini? Suara kayak Biggie Prasetyo? Iya. Gak kayak Reza loh. Soalnya aku pernah bilang sama dia. Lebih baik menikah itu tertunda tapi mendapatkan sosok yang tepat. Daripada terburu-buru. Salah. Salah. Salah banget. Salah banget. Salah banget. Salah banget. Salah banget. Kenapa gue ngomong gitu? Sebagai sahabat ya. Sebagai sahabat membukung seperti itu. Jadi gimana tadi? Gak usah dua kali gak usah. Sekali aja Prilly. Jadi apakah Prilly menurut kamu sosok yang picky? Pemilih banget gitu. Kalo aku liat Prilly memang orangnya gak sembarangan. Nah menurut A Agim nih. Reza, Reza. Tapi karir kamu di musik. Katanya kamu sampai menciptakan sebuah lagu ya. Iya. Apa itu trauma? Iya itu. Trauma apa? Ya karena cinta. Cinta kan emang bikin trauma kan ya? Enggak juga. Tergantung ya. Kalo kita mendapatkan seseorang yang tepat gak akan trauma. Oh gitu. Aduh. Dua kali. Aduh. 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 Oke. Ini kita topiknya bisa ke saun. Ini gak ditanya. Ini gak ditanya. Oke. Prilly bisa pejamkan mata lagi. Kita recall lagi masa-masa kamu ketika mungkin ada masa kamu dekat dengan fans. Oh iya. Dan berusaha melupakan sakitnya. Gue gak boleh menjemputan. Udah nyampe kamu ngerambutan. Turun. Recall kembali masa-masa itu Prilly. Aku tuh inget banget fans aku tuh selalu setia sama aku. P undang. M